hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel Android ID jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi Android menjadi file apk jadi untuk aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi Jet Archiver Pro ini jadi untuk aplikasi ini bisa kalian unduh melalui Google Play Store kalian bisa mengunduhnya secara gratis tapi selain aplikasi ini sebenarnya ada juga aplikasi lain yang bisa untuk membuat aplikasi Android itu menjadi file apk namanya itu adalah app kloner jadi aplikasi kloner itu juga bisa untuk membuat aplikasi Android di ponsel kalian itu menjadi sebuah file apk tapi kali ini saya akan memberikan tutorial dengan menggunakan aplikasi Jet Archiver Pro ini nah kita akan langsung aja ke tutorialnya ya jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan kalian bisa memilih aplikasi Android mana yang akan kalian jadikan menjadi sebuah file apk jadi saya ambil contoh aplikasi noise reduce ini ya jadi kalian bisa bisa menekan aplikasi noise reduce ini kemudian kalian pilih saja berbagi setelah itu kalian pilih aja Jet Archiver Pro ini maka kalian nanti akan menjumpai halaman seperti ini ya kotak seperti ini jadi untuk archipnya kalian bisa memilih ke folder mana file apk tersebut nantinya akan kalian simpan jadi kalian bebas ya memilih ke folder mana file apk tersebut bakalan kalian simpan untuk format archipnya ini kalian tidak usah ubah lagi biarkan saja jip begitu juga dengan level kompresinya biarkan saja cepat jadi kalian tidak perlu untuk merubahnya begitu juga dengan n skripsi ini ya kalian tidak usah merubahnya sedangkan untuk password ini kalian bisa memberikan password pada file apk tersebut bisa juga tidak memberikan password sama sekali jadi itu terserah kalian ya jadi kalian bebas apakah kalian ingin memberikan password atau tidak pada file apk tersebut nantinya jadi apabila kalian memberikan password pada file apk tersebut maka nantinya setiap orang yang ingin menginstall file apk tersebut maka dia dia akan dimintai password terlebih dahulu jadi jika dia sudah memasukkan passwordnya maka file apk tersebut bisa terinstall bisa diinstall tapi jika dia tidak bisa untuk memasukkan passwordnya maka file apk tersebut tidak bisa diinstall jadi ini lebih untuk keamanan file apk tersebut ya jadi kalian bisa membagikan file apk tersebut kepada orang-orang tertentu kepada siapa yang kalian ingin bagikan jadi saya akan memberikan contoh saya akan membuat password ya pada file apk ini nantinya Oke jadi setelah password kita buat kita tekan saja oke nah maka file apk tersebut otomatis tersimpan ke file manager ponsel kita jadi kita akan mengeceknya kita buka saja folder file file manager kita kemudian pada penyimpanan internal ponsel kita kita cari aja aplikasi Android yang sudah kita ubah menjadi file apk tersebut nah bisa kalian lihat aplikasi Android noise reduce tadi sudah berubah menjadi file apk tapi masih dalam format zip ya jadi masih terkompres dalam format zip jadi kita bisa mengambil file apknya dengan menekan base.zip ini kemudian kita ekstrak aja di sini nah sebelum terekstrak dia akan minta password ya karena tadi sudah kita berikan password pada aplikasi Androidnya setelah kita berikan password kita tekan saja Oke maka secara otomatis kalian akan melihat folder base jadi folder base nya apabila kita buka maka akan terlihat file apk dari noise reduce ini jadi dengan begitu kalian bisa membagikan file apk ini ke teman-teman kalian ataupun ke orang-orang yang ingin kalian bagikan nah jadi seperti itulah cara pertama yang bisa kalian lakukan untuk membuat aplikasi Android tersebut menjadi sebuah file apk tapi ada cara kedua juga yang bisa kalian lakukan yang yang tentunya lebih mudah jadi untuk caranya kita akan mencoba dengan menggunakan aplikasi Android AZ screen recorder ini jadi kalian tekan saja aplikasi AZ screen recorder ini kemudian kalian pilih aja berbagi setelah itu kalian pilih aplikasi Z Archiver Pro ini setelah tampil kotak seperti ini kalian bisa menekan kemudian batal nah maka kalian akan melihat file apk dari AZ screen recorder ini jadi kalian tekan saja base.apk ini kemudian kalian salin setelah kalian salin maka kalian bisa menempelkannya atau mempastikannya ke folder mana ataupun ke penyimpanan mana ingin kalian salin file apk AZ screen recorder tersebut jadi setelah saya salin tadi saya akan mencoba untuk menempelkannya ataupun mempastikannya ke memori perangkat saya jadi saya pilih yang ini ya setelah itu saya tekan tombol biru yang bulat ini ya nah maka secara otomatis file apk AZ screen recorder tersebut tersimpan di penyimpanan perangkat saya jadi untuk membuktikannya saya akan mengeceknya pada folder file manager di ponsel saya ini ya nah disini bisa kalian lihat ya aplikasi Android AZ screen recorder tersebut sudah menjadi file apk dan tersimpan ke penyimpanan perangkat ponsel saya nah jadi seperti itulah dua cara yang bisa kalian lakukan untuk membuat aplikasi Android yang ada di ponsel kalian itu menjadi sebuah file apk tentunya dengan menggunakan aplikasi Jet Archiver Pro yang bisa kalian dapatkan di Google Play Store jadi biasanya orang-orang mengubah aplikasi Android yang sudah dimodifikasi ataupun bisa dibilang aplikasi mode ya jadi mereka ubah menjadi file apk jadi dengan begitu mereka dapat dengan mudah membagikan file aplikasi tersebut ke orang-orang Oke jadi mungkin itu aja sedikit tutorial yang bisa saya berikan yang bisa saya bagikan kepada teman-temannya semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa di like video ini di share juga ke teman-teman yang lainnya dan di subscribe akhir kata wabila hitubi walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai aí hai 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 bye hai 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 Terima kasih telah menonton!